Jika Timnas Indonesia berhasil kalahkan Timnas Argentina, segini poin yang didapat Timnas Indonesia di VVM HD pada Juni 2023. Menarik untuk kita bahas. Namun sebelum masuk ke pembahasan, tolong menginginkan jari Anda untuk menekan tombol like dan subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian nggak ketinggalan berita terupdate seputar Timnas Indonesia. Kalau sudah subscribe, saya ucapkan banyak, terima kasih dan mari kita lanjut. Alfa telah mengumumkan bahwa pada pertengahan Juni 2023, Timnas Argentina akan bersua Australia 15 Juni 2023 dan Timnas Indonesia pada 19 Juni 2023. Namun jam kick-off dan stadion belum ditentukan. Jika mengalahkan Timnas Argentina, segini poin yang didapat Timnas Indonesia di VVM HD pada Juni 2023. Timnas Argentina yang dimimpin Lionel Scaloni akan bermain pada Juni mendatang di Cina dan Indonesia. Tulis pernyataan di laman resmi AFA dikutip Okezon pada Senin 22 Mei 2023. Sekarangnya jadi pertanyaan berapa poin yang didapat Timnas Indonesia jika menang atau imbang bahkan kalah dari Timnas Argentina. Sekedar diketahui Timnas Argentina saat ini menempati peringkat 1 dunia, sedangkan Timnas Indonesia berada di posisi 149 dunia. Jauh banget ya. Karena itu, jika Timnas Indonesia menang atau imbang atas Argentina, poin yang didapat lumayan banyak. Mengutip dari akum TikTok, Edvilar Boloid, Timnas Indonesia akan mendapatkan 9,55 poin jika menang atas Argentina. Kemudian jika skor imbang, Timnas Indonesia mendapatkan 4,55 poin. Lantas bagaimana jika Timnas Indonesia kalah dari Timnas Argentina? Andai kalah, Timnas Indonesia cuma kehilangan 0,45 poin. Melihat perhitungan di atas, Timnas Indonesia hanya kehilangan sedikit poin jika tumbang dari Argentina. Fakta ini membuat Timnas Indonesia seharusnya dapat bermain tanpa beban kontra Argentina. Menarik menanti jalannya laga Timnas Indonesia versus Timnas Argentina. Sebelum bersuwa Argentina, Timnas Indonesia akan bertemu Palestina pada Rabu 14 Juni 2023. Lalu bagaimana menurut pendapat kalian? Jika suka dengan video, ingatkan video kami selanjutnya dan salam olahraga!